dosen nyentri bahasa dan lambang negara serta langit kebangsaan lalu pasal 26 ayat 3 ini juga berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung jalan apartemen pemukiman, perkantoran, komplek pendangan merek dagang, lembaga usaha lembaga pendidikan, organisasi yang dididikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia nah, untuk pasal 37 ayat 1 ini juga berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk, barang atau jasa, produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia lalu pasal 38 ayat 1 ini juga menyatakan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum penunjuk jalan, fasilitas umum sepanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum dan ini memang erat kaitannya dengan bahasa Indonesia yang digunakan di ruang publik apalagi disini kan sudah jelas disebutkan di rambu umum pelayanan umum ruang umum ini semua berada di ranah ruang publik nah, undang-undang yang saya ambil ini memang yang sangat berkaitan atau yang sangat yang sangat sangat berkaitan dengan bagaimana sebenarnya konsep konsep lanskap linguistik itu sendiri kemudian ada pun tentang bahasa asing yang sering muncul di malang raya atau dalam ruang publik yang ada di malang raya itu memang lebih cenderung bahasa inggris apalagi di beberapa sektor perdagangan misalnya kemudian juga pun juga dengan area-area pendidikan itu juga banyak yang melakukan bilingualisme dalam menyampaikan informasi baik itu yang bersifat bottom up maupun top down nah sehingga penelitian saya ini ingin menggaji tentang bagaimana sih sebenarnya variasi bahasa kemudian fungsi lalu makna sign dalam lanskap linguistik di malang raya karena ini memang belum pernah dilakukan kajian yang lebih detail dan lebih kompleks tentang hal tersebut nah apalagi ketika mengkaji atau melihat dari sudut pandang bidang ilmu sekaligus sekaligus misalnya sosialimistik pragmatik dan semantik yang fokus pada onusmatika ya onusmatika ini yang berhubungan dengan nama dan penamaan ya jadi nama dan penamaan misalnya kenapa jalan raya tubuh atau misalnya kenapa namanya jalan Ahmad Yani nah disini juga nanti akan dilihat dari aspek onusmatika bagaimana penamaan itu ada kemudian bagaimana nama itu diciptakan latar belakang dan aspek pembentukan atau pemilihan nama dan penamaan itu sendiri kemudian sosialimistik disini menjadi bidang ilmu yang mampu memahami kebahasaan dalam masyarakat dan merupakan produk dari perkembangan suatu masyarakat ini menjadi bagian pokok dari saya untuk melihat lebih detail tentang bagaimana lanskap linguistik yang ada di Malang Raya ketika melihat dari variasi bahasa fungsi makna sain yang ada di lanskap linguistik Malang Raya kemudian ada pun sesuatu yang dapat disebut sebagai panorama simbolik yang dibentangkan di ruang publik yang kemudian menjadi fitur perlengkap kehidupan masyarakat ini merupakan suatu produk bahasa yang juga memiliki peran dalam perkembangan kehidupan masyarakat selanjutnya kalau pandangan Ben Rafael Eliezer Xiaomi dan Amara mereka mengungkapkan bahwasannya lanskap linguistik tidaklah menjadi latar belakang dan potret kehidupan masyarakat tetapi lebih pada menjadi sumber pembelajaran bahasa yang bernilai dan sesungguhnya apa yang disebutkan sebagai panorama sosio simbolik yang berwujud wacara tulis di ruang publik ini kemudian dikenal dengan lanskap linguistik yang merupakan alat dan perangkat komunikasi yang ada di masyarakat karakteristik bahasanya memang ini tidak jarang mencerminkan lingkungan di mana bahasa itu digunakan dalam uang publik lalu lalu kalau untuk sosio linguistik ini memang memiliki sub-bidang yang disebut dengan lanskap linguistik karena selain merupakan dari lanskap dari linguistik terapan yang berkenaan dengan bentuk bahasa tulis dan ruang publik khususnya juga pada konteks multilingual ini dalam Gorter dan Senos nah Xiaomi dan Gorter ini adalah sebenarnya orang yang dianggap pertama kali mempopulerkan istilah lanskap linguistik dari penelitian yang dilakukan yang salah satunya yang dilakukan oleh Xiaomi waktu meneliti tentang lanskap linguistik di Jepang kala itu jadi bagaimana melihat lanskap linguistik di Jepang berpengaruh terhadap perilaku kehidupan sosial masyarakat Jepang atau mencerminkan pola kehidupan masyarakat yang ada di Jepang saya agak lupa kota yang diteliti waktu itu kemudian untuk turunan sosial linguistik yang berupa lanskap linguistik ini menjadi salah satu alat untuk menemukan tujuan dari motif makna yang ingin disampaikan dalam informasi ruang publik dalam ranah publik memang tentang kajian bahasa dengan lanskap linguistik ini ini merupakan sebuah kajian sosial linguistik modern kemudian mencakup studi onusmatika yang saya sebut tadi tentang nama dan penamaan kemudian juga semiotika kemudian juga spasial saya kutip dalam Akindel 2011 selain itu setuangan dari kajian 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 ini memang berwujud seperti petunjuk jalan ini dalam konsep lanskap linguistik petunjuk jalan papadak lama atau iklan nama jalan kemudian nama daerah kemudian toko petunjuk petunjuk jalan maksudnya atau rambu umum ini yang disampaikan oleh Landry dan Boris tahun 1997 ya apal awal mereka memang mendefinisikan tentang lanskap linguistik ya motif mana yang disampaikan pada ruang publik merupakan hasil dari produk sosial linguistik yang kemudian menjadi dasar pemahaman pembaca dalam konteks wacana tulis lalu untuk kajian tentang lanskap linguistik jika ditinjau secara terminologis maka kata lanskap ini memiliki akar sejarah dari bahasa Belanda dan yang secara harfiah ini memiliki arti sebidang tanah sedangkan dalam bahasa inggris diartikan sebagai sebuah lukisan yang menggambarkan pemandangan di darat ini diungkapkan oleh Gorter dan Yendra kemudian ini juga diperlukan memang untuk upaya memiliki konsep lanskap linguistik yang lebih mendalam sehingga Liman dan Modan mengusulkan bahwa para peneliti lanskap linguistik harus lebih mendasarkan diri pada penggunaan istilah dalam geografi budaya baik itu sebagai tempat atau cara memandang karena itu bagian berikutnya dari kata land atau yaitu skip skip ya telah memunculkan ide-ide kreatif dalam berbagai bentuk misalnya dalam kata skip akan berarti juga sebagai sebuah simbol bahasa yang memberikan petunjuk informasi masyarakat pembacanya ketika simbol tersebut berada di uang publik kemudian dalam studi tentang landscape mystic selalu memiliki keterkaitan dengan bahasa budaya dan identitas ini sudah otomatis karena berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan kemudian sektor tahun 2015 membahas tiga tradisi epistemologis untuk studi bahasa budaya dan identitas yang pertama perspektif antropologi sosial yang berfokus pada bagaimana batas antar kelompok itu dipertahankan lalu yang kedua perspektif sosio-kultural yang berfokus pada studi tentang bagaimana individu mempertahankan identitas mereka untuk berkembang dan ketiga tradisi perspektif participatif relasional yang melihat bagaimana individu secara budaya menempatkan diri dalam apa yang dikatakan dan dilakukan mereka dan bagaimana itu dilakukan dan dari ketiga aspek itu memang memiliki keterkaitan yang mutlak karena bahasa itu terbentuk dari budaya dan kemudian juga budaya itu berwujud budaya bahasa sehingga menjadi suatu identitas kelompok masyarakat kalau kita mencermati misalnya dari nama alaskap linguistik ini merupakan suatu sosio-simbolis yang juga menjadi panorama bahasa dan digelar pada ruang publik untuk dapat dilihat oleh hal layak itu sebenarnya mungkin yang dapat dipahami dari lanskap linguistik itu sendiri nah itu memang dikarenakan ruang publik merupakan ruang tempat berlangsungnya kehidupan publik masyarakat sebab di ruang tersebut menjadi sebuah simbol masyarakat komunitas maupun wilayah jadi seperti pandangan band Rafael dan Xiaomi maupun Amara bahwasannya lanskap linguistik dianggap sebagai sesuatu yang penting karena mereka menggambarkan background dan potret kehidupan sehari-hari manusia apalagi menjadi sumber pembelajaran yang syarat akan nilai dan lebih dari itu lanskap linguistik juga mampu membentuk cara orang berinteraksi sebagai bagian dari anggota masyarakat yang memberi identitas jadi berbagai fenomena bahasa dengan fungsi yang bereneka ragam ini juga sangat banyak ditemukan di Malang Raya mungkin karena maaf bukan mungkin karena ramainya aktivitas pendidikan tadi saya katakan juga banyaknya perguruan tinggi kemudian aspek yang lain ini atau aspek komersi ini juga berpengaruh terhadap bagaimana bentuk bahasa yang disajikan di ruang publik Malang Raya kita ketahui sendiri kalau di batu juga banyak wahana wisata atau di Malang juga banyak tempat wisata sehingga tidak menutup kemungkinan bilingualisme atau dua bahasa yang digunakan untuk menyajikan informasi yang berada di ruang publik nah kalau melihat tentang kajian apa perkembangan tentang ilmu gelangskap linguistik ini memang cukup signifikan dan cukup pesat perkembangannya jadi mulai tahun 97 sampai saat ini juga cukup banyak memang yang melihat tentang lanskap linguistik ini kalau Gorter itu dulu melihat bagaimana aneka ragam tulisan reklamanya yang terdapat di kota Tokyo kemudian mungkin juga ini nanti akan berbeda dengan kota-kota yang lain juga dengan yang ada di Malang Raya yang nanti menjadi penciri atau yang memberikan karakter khusus dari bagaimana masyarakat menyampilkan informasi di ruang publik atau berkomunikasi di ruang publik baik itu yang bersifat bottom-up maupun top-down kemudian langskap linguistik ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam merubah hingga mencirikan suatu kota jadi bisa memberikan penciri yang khas terhadap sebuah kota dari bagaimana mereka menyajikan atau bagaimana langskap linguistik yang ada di kotanya kemudian produk bahasa dalam masyarakat yang berwujud langskap linguistik ini akan mampu menjadi sebuah jalan praktis dalam memahami dan mengetahui karakteristik sebuah perkotaan yang dilihat dari perilaku bahasa tulisnya sehingga dengan kajian ini memang akan mampu menegaskan tentang bagaimana variasi kemudian fungsi dan juga makna sign dalam penggunaan informasi di ruang publik malang raya sehingga mengkaji langskap linguistik dengan menggunakan kajian sosio pragma semantika ini menjadi hal yang belum pernah diteliti sebelumnya selama ini mungkin kajian tentang langskap linguistik banyak menggunakan satu sampai dengan dua kajian bidang ilmu sehingga kadar kedalamannya atau dari aspek bentuk variasi fungsi hingga makna dari sebuah langskap linguistik di ruang publik menjadi kurang maksimal selanjutnya bagaimana sosio pragma semantika akan menjadi satu kesatuan formula untuk formula kajian untuk memahami lebih kompleks tentang langskap linguistik khususnya yang ada di Malang Raya ini salah satu alasan saya kenapa memang meneliti tentang langskap linguistik di Malang Raya untuk masalah penelitian jadi saya menyusun ada tiga yang pertama bagaimana variasi bahasa bilingual dan bilingual dan monolingual dalam langskap linguistik di Malang Raya jadi saya akan melihat variasi bahasa yang digunakan apakah bilingual apakah monolingual yang digunakan dalam informasi penyampaian informasi di ruang publik di Malang Raya dan yang kedua bagaimana bentuk makna sign atau tanda dalam langskap linguistik di Malang Raya jadi makna sign-nya itu seperti apa makna sign-nya ini lebih ke onusmatika juga nanti bisa juga ditekankan ke onusmatika kemudian yang ketiga bagaimana fungsi langskap linguistik di Malang Raya fungsi dari aspek fungsinya tujuannya yang pertama yaitu menemukan ragam atau variasi bahasa yang digunakan dalam langskap linguistik di Malang Raya dalam penggunaan bahasa di ruang publik jadi tidak banyak menggunakan monolingual dalam menyampaikan informasi namun banyak memunculkan bahasa khas di daerah hingga multilingual yang menjadi tren dalam penggunaan bahasa di ruang publik dengan menggunakan kajian sosio-linguistik tujuan yang kedua jadi menemukan bentuk makna sign atau tanda yang digunakan dalam langskap linguistik Malang Raya fokus tanda dan petanda yang menjadi temuan adalah makna onosematika ini berhubungan dengan nama dan penamaan dari langskap linguistik yang ada di Malang Raya terdapat berbagai fenomena bahasa yang berhubungan dengan onosematika seperti nama jalan nama tempat nama perkantoran hingga nama pemukiman yang ada di Malang Raya dari telaah onosematika tersebut maka akan mampu menyimpulkan sebenarnya nanti bagaimana makna sign yang ada pada langskap linguistik Malang Raya dengan menggunakan kajian semantik dan yang ketiga untuk tujuan yang ketiga yaitu untuk menemukan fungsi langskap linguistik yang tersaji dan terbentang di ruang publik Malang Raya jadi menemukan fungsi nah ada pun dari tiga tujuan penyelitian ini akan menggunakan kajian sosio-pragma semantika yang mengkaji dari aspek bahasa ruang publik masyarakat Malang Raya melalui pendekatan sosio-linguistik kemudian tentang bagaimana makna bahasa tersebut yang berhubungan dengan onosematika yang menggunakan pendekatan semantik ya kemudian hingga menemukan fungsi dari penggunaan bahasa tersebut dengan pendekatan pragmatik karena berkaitan dengan bahasa dan penggunaannya lalu saya mencoba mendefinisikan istilah ini ada lima definisi istilah yang saya telah rumuskan yang pertama landscape linguistik adalah bentangan informasi yang berada di ruang publik yang menjadi alat penyampaian informasi baik dari masyarakat kepada halayak dan pemerintah maupun dari pemerintah kepada masyarakat nah informasi ruang publik meliputi segala bentuk tulisan yang bersifat informatif dan berada di ruang umum masyarakat lalu definisi istilah kedua yaitu variasi dalam landscape music yang ini ragam bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi di ruang publik misalnya bahasa yang digunakan mencakup dua bahasa atau lebih bilingualisme atau multilingualisme dan yang ketiga fungsi dalam landscape music merupakan tujuan dari adanya informasi pada ruang publik yang memungkinkan untuk mengetahui sifat informasi landscape music tersebut apakah itu bottom up atau itu yang bersifat top down yang keempat bentuk mana sign dalam landscape music yang fokus pada bidang onusmatika ini yang berhubungan dengan nama dan penamaan karena dalam kajian landscape music tidak terpas dari tanda yang berwujud nama-nama jalan seperti nama toko nama gedung perkantoran atau bangunan jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan nama dan bagaimana nama itu dibentuk maka akan masuk dalam kerangka kajian onusmatika dan yang terakhir yang kelima sosio pragma semantika saya sebut sosio pragma semantika ini merupakan integrasi dari sosio linguistik pragmatik dan semantik yang menjadi sebuah teori atau kajian baru dalam landscape linguistik bagaimana memahami informasi di ruang publik secara kompleks dengan melihat dari aspek variasi bahasa yang digunakan kemudian fungsi dan informasi ruang publik yang tersaji hingga makna sign atau tanda yang berupa nama dan penamaan dalam ruang publik itu seperti nama-nama jalan nama toko nama gedung perkantoran atau bangunan itulah kenapa saya sebut sebagai sosio pragma semantika manfaatnya yang ingin saya peroleh atau yang akan diperoleh dari penelitian saya ini yang pertama untuk atau secara teoretis manfaatnya nanti ini akan menemukan teori baru yakni sosio pragma semantika yang merupakan integrasi dari sosial mistik pragmatik dan semantik lalu manfaat manfaat praktisnya yang pertama itu bermanfaat juga bagi pemerintah pusat hingga daerah untuk memberikan rambut-rambut aturan dalam penyusunan dan penyusunan informasi di ruang publik sehingga tetap mengacu pada undang-undang tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik jadi selain itu ini juga untuk menentukan penggunaan bahasa yang memperhatikan etika ejaan struktur dan capaian keperpahaman masyarakat atas informasi yang ada di ruang publik tersebut yang kedua maka praktis yang kedua jadi masyarakat ini akan semakin memahami tentang struktur dan metode dalam bagaimana kesesuaian bahasa yang digunakan sehingga mudah dipahami baik itu landscape music yang bersifat top down maupun yang bersifat bottom up lalu yang ketiga untuk akademisi juga akan dapat menjadikan landscape music referensi dalam pembelajaran di perguruan tinggi tentang bahasa-bahasa di ruang publik dengan menggunakan kajian sosial pragma semantika dan yang terakhir mahasiswa jadi untuk mahasiswa akan bermanfaat atau kajian sosial pragmatika ini akan bermanfaat untuk dijadikan alat bedah dalam memahami tentang informasi-informasi yang ada di ruang publik berikutnya di bab saya tentang kajian Tori disini saya menjelaskan tentang landscape linguistik mulai dari perkembangan landscape linguistik sejarah landscape linguistik lalu bagaimana misalnya landscape linguistik itu mampu menjelaskan tentang karakteristik suatu wilayah atau suatu perkotaan dari cara mereka menyajikan bahasa di ruang publik kemudian saya banyak menggunakan teori yang ujukan dari beberapa jurnal internasional termasuk juga yang ditulis oleh Xiaomi dan Gorter yang memang pertama-tama mempopulerkan tentang landscape domestik dan termasuk Landry juga ada Xiaomi Gorter Borish dan Landry ini adalah orang-orang yang pertama kali memang mempopulerkan penelitian tentang landscape linguistik kalau melihat misalnya di sini dalam bahasa lisan jadi kalau kajian landscape linguistik itu memiliki istilah ada juga soundscape soundscape kemudian ini dulu diteliti oleh Scar Velary kemudian juga ada kategori bidang pendidikan misalnya ada juga yang menyebut hasil penelitiannya berupa schoolskip ini Brown tahun 2012 ada juga misalnya cyberskip kemudian ada juga skinskip skinskip itu seperti tattoo kalau tidak salah tulisan-tulisan yang ada di tubuh misalnya wajahnya Pak Kreh ditulis puisi itu bisa dikaji dalam skinskip misalnya bukan MS Glow kemudian ada smellscape ada smellscape ada juga linguascape kemudian ada cityscape kemudian ada rural skip dan beberapa skip-skip yang lain tapi jangan di-skip kemudian tentang berbagai jenis skip kalau apa durari dalam artikelnya ini mengusulkan bahwa istilah yang berpengaruh sebagai dimensi aliran budaya global yaitu etnoskip ini juga bisa menjadi ranah kajian landscape linguistik seperti etnoskip mediaskip teknoskip idoskip dan juga finance landscape akan semakin berkembang tentang penekatan-penekatan landscape linguistik lainnya karena akan menjadi variasi dari studi tentang payung landscape linguistik itu sendiri untuk penerimaan tentang kajian landscape linguistik ini memang saat ini semakin kuat dan akan mampu bertahan akan mampu bertahan terhadap upaya perbaikan terminologis terminologis hal ini memungkinkan terjadi karena perkembangan pola penyampaian di cara berkomunikasi berkomunikasi masyarakat misalnya informasi di ruang publik tidak hanya terbatas pada ragam text print cetak saja melainkan wujud digital dan dengan tampilan yang dinamis ini nanti perkembangannya juga akan lebih luas ke arah digital kemudian wujud tampilan digital lainnya juga merupakan sesuatu yang baru dan ringkas bagaimana yang diungkapkan oleh Gorter tahun 2013 ini penyampaian yang baru yang menghitung segala bentuk manifestasi visual di ruang publik atau bahasa di ruang publik ini termasuk di dalamnya seperti tulisan elektronik panel datar kemudian tulisan pada LED maupun neon box kemudian papan busa layar sentuh interaktif hingga pandut bergelir yang digital atau yang elektrik itu nanti perkembangan yang sangat signifikan tentang bagaimana landscape mystique kemudian disini saya akan menegaskan tentang tanda di ruang publik itu seperti apa kalau melihat aspek fungsi landscape mystique kalau menurut Landry dan Boris ini menyatakan bahwasannya landscape mystique memiliki dua fungsi yang ini sebagai fungsi informasional dan fungsi simbolis jadi fungsi informasional dan juga fungsi simbolis untuk fungsi informasional ini berupa makna-makna penanda membedakan wilayah biografis penduduk yang memberikan bahasa pada nama tempat itu sendiri kalau dalam hal ini memiliki fungsi sebagai penanda wilayah masyarakat penuturnya dan pembeda dari wilayah penduduk lain yang berbeda bahasanya untuk fungsi simbolis menekankan pada kehadiran atau ketidakhadiran bahasa suatu kelompok pada penjalan misalnya memiliki pengaruh atau dampak terhadap perasaan sebagai bagian kelompok itu ini juga memiliki pengaruh pengaruh yang kaitannya kaitannya erat dengan keterwagilan identitas suatu etnis tanda bahasa di ruang publik yang dimaksud dapat berupa penggunaan suatu bahasa atau unolingual penggunaan dua bahasa atau bilingual serta penggunaan bahasa lebih dari dua bahasa atau disebut multilingual kalau landscaping music itu diklasifikasikan menjadi dua tanda apabila mencermati dari apa yang diungkapkan oleh Backhouse dalam Yendra dan Artawa dalam jurnal Yendra dan Artawa yakni tanda personal dan tanda publik jadi tanda personal merupakan objek yang mengandung kualitas artinya suatu aktivitas yang memunculkan pula suatu maksud seseorang terhadap keinginan hingga berisiwa atau hal-hal yang berhubungan dengan suatu pemikiran adapun tanda publik ini merupakan tipe-tipe spesifik dari tanda semiotik yang memiliki fungsi sebagai suatu informasi pemberitaan pemberitauan pengumuman perhatian yang diwujudkan atau hadir di suatu ruang publik untuk menyajikan informasi dalam bentuk tulisan nah kalau mencermati dari kedua tanda yang dimaksud maka tanda tersebut merupakan tanda dengan fungsi untuk menjadi penanda informasional dan simbolis yang bersifat dari atas ke bawah atau tom down yang memiliki arti bahwa informasi publik yang berupa kebijakan yang turun dari pemerintah selalu selaku maksud saya selaku pembuat kebijakan bahasa kemudian diturunkan ke masyarakat sebagai pelaksana atas kebijakan bahasa di ruang publik tersebut selanjutnya dari bawah ke atas atau bottom up ini memiliki arti sebuah eksistensi penggunaan bahasa sebagai suatu wacana yang ingin menciptakan pengetahuan hingga kekuasaan oleh suatu individu maupun kelompok tertentu dalam memujudkan maksud dan tujuan tertentu dikatakan dikatakan Gorter tahun 2006 ini dapat diartikan juga bahwa bahasa yang berada di ruang publik yang dibuat oleh masyarakat dengan tujuan untuk diakui secara permanen oleh masyarakat dan mampu memiliki pengaruh bagi kebijakan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang kedua tentang fenomena lanskap linguistik jadi mencermati tentang lanskap linguistik yang mengacu pada penelitian tentang bagaimana representasi keberadaan makna hingga interpretasi bahasa yang ditampilkan di ruang publik ini menjadi sebuah penelitian yang cukup dinamis di kalangan masyarakat jadi kalau bahasa yang bermuji tulis di ruang publik ini mengandung sifat semotika yang memiliki perbedaan dari bahasa lisan artinya lanskap linguistik tidak hanya berupa fenomena linguistik tidak hanya fenomena linguistik saja ini sebenarnya lebih berupa manifestasi nyata dan juga simbolis dari berbagai aspek yang nyata atau realistis misalnya tanda-tanda kolektik membentuk keseluruhan yang dianggap koherensif yang mendapat pengaruh karena sesuatu dan memiliki pengaruh terhadap karakteristik sosial linguistik dari suatu area tertentu oleh karenanya terdapat dialektika antara lanskap linguistik dan masyarakat untuk kajian yang teori kedua yaitu sosiologistik sama-sama kita pahami sosiologistik ini berhubungan dengan bahasa dan budaya masyarakat kemudian juga bahasa dan produk sosial budaya kalau hipotesis Edward Safir dan penyamin Lee Wock mempunyai yang apa namanya mereka mempunyai hipotesis yang ini bahasa ibu seorang penuntur membentuk kategori yang bertindak sebagai sejenis jeruji-jeruji atau kisi-kisi ada satu pemikiran Safir Wock yang dianggap ekstrim yaitu pandangan manusia tentang lingkungannya dapat ditentukan oleh bahasanya kenapa memang saya tekankan bahasa dan produk sosial budaya karena disini kita lihat bahwasannya pandangan manusia tentang lingkungannya itu ditentukan oleh bahasanya atau dapat ditentukan oleh bahasa yang digunakan kemudian menurut Sumarsono tahun 2012 ini kebanyakan bangsa di dunia memiliki lebih dari satu bahasa yang digunakan sebagai bahasa ibu dalam wilayah yang digunakan bangsa itu bahkan bangsa Indonesia memiliki lebih dari 500 bahasa melakukan survei yang membuktikan bahwa di Indonesia terdapat 731 bahasa termasuk 5 diantaranya telah punah ini disampaikan oleh Pak ini karenanya ada sebutan minoritas bahasa linguistic minority yang artinya sekelompok penutur yang mempunyai bahasa asli yang menjadi buyuk di negara tempat mereka tinggal masalah individu dan kelompok merupakan bagian pembahasan yang menarik berbagai masalah yang muncul antara lain yakni individu minoritas yang menguasai lebih dari satu bahasa dalam melakukan hal tersebut maka setiap individu perlu membangun motivasi instrumental dan motivasi integrasi penyelesaian bahasa yang dilakukan oleh individu tidak akan dapat merubah sikap budaya dasarnya lalu disini juga saya akan yang ketiga teori tentang pragmatik teori tentang pragmatik untuk teori tentang pragmatik ini saya melihat dari teori Heliday tentang ketiga fungsi dalam sistemik kebahasaan yang dapat dijadikan batu loncatan dalam memahami berbagai aspek pada pragmatis kebahasaan fungsi interpersonal berkaitan dengan wawasan tentang hubungan penutur dan penutur yang ini untuk membentuk memelihara dan menspesifikasikan hubungan antara anggota masyarakat yang berkomunikasi fungsi edesional berkaitan dengan wawasan tentang gagasan atau pesan yaitu untuk mentransmisikan informasi antara anggota masyarakat lalu untuk semantik jadi teori semantik disini kita pahami bahwasannya semantik merupakan sebuah bidang linguisik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguisik dengan hal-hal yang ditandainya atau dengan kata lain bidang studi dalam musik yang mempelajari makna dalam bahasa ya ini berhubungan dengan makna sign yang saya kaji di rumusan masalah sehingga memang saya tengkankan untuk menggunakan teori semantik turunannya misalnya disini berhubungan dengan tanda dan petanda yang tadi berkaitan dengan nama dan penamaan jadi misalnya seperti ketika konsep laut kalau kata laut misalnya konsep laut di dalam benak kita maka kita akan mampu mengucapkan imaji bunyi laut dan seterusnya kira-kira gambaran sederhananya demikian kemudian ada ada juga konsep onosematika konsep onosematika ini merupakan kajian yang berfokus pada nama dan penamaan jadi kalau dikirim buku pribadi laksana itu menegaskan bahwasannya kajian onosematika ini merupakan penyelidikan yang berhubungan dengan asal-usul bentuk dan makna nama diri terutama pada penamaan nama tempat dan nama orang belakangan memang para peneliti dan pakar linguistik semakin banyak yang mengkaji tentang nama atau biasa disebut dengan onosematika nah di lanskap linguistik kita pasti nanti akan menemukan tentang nama sebuah tempat kemudian disitu ada informasi yang bersifat bottom-up atau top-down itu juga memiliki pengaruh atas nama tempat tersebut ya memiliki signifikansi dengan informasi yang ada di ruang publik kemudian nah tadi seperti nama toko kemudian papan reklama itu adalah sebuah penamaan yang memang nanti bisa berbeda dari aspek onosematika ini saya ambil referensi dari channel Kostanski kemudian bahasa yang berada di ruang publik di satu wilayah kesungguhnya merepresentasikan budaya yang ada di wilayah itu antara kebijakan bahasa dalam skala publik memiliki hubungan yang dituangkan dalam sejumlah isu contohnya seperti pemajangan papan nama dengan berasa ganda atau lebih dari suatu bahasa konflik yang dipicu penamaan ulang sampai dengan bahasa sebagai identitas suatu kelompok dalam visi 2016 kemudian disini terkait dengan sosio pragma semantika teori sosio pragma semantika ini adalah integrasi saya katakan tadi di definisi istilah integrasi dari sosio linguistik pragmatik dan semantik untuk menemukan variasi bahasa fungsi dan makna dari sains langskap linguistik jadi langskap linguistik bersinggungan terat dengan konsep lain seperti sosio linguistik karena interaksi bahasa tersebut terjadi di ruang publik yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari dan dengan adanya interaksi bahasa di ruang publik maka akan dapat menentukan konstruksi simbolis suatu ruang dan penggunaan bahasa dalam memediasi relasi sosial hingga politik ini pandangan band Rafael tahun 2006 memperkuat hal tersebut yang mengatakan reverse to linguistik objek that mark the public space jadi ruang publik dapat juga disebut sebagai sebuah bentangan terjadinya interaksi sosial yang di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk interaksi bahasa dan skap linguistik ini merupakan salah satu dari bentuk interaksi bahasa yang terjadi di ruang publik jadi dimana tempat masyarakat melakukan serangkaian serangkaian kegiatan budaya dan sosial kemudian ruang publik tempat terjadinya interaksi bahasa tersebut dapat juga nilai sebagai sebuah bentuk aksi hingga tindak tanduk bahwa ruang sebagai suatu yang kompleks dan berlapis-lapis aktivitas di dalamnya oleh karenanya bentangan lanskap musik merupakan pola komunikasi manusia yang diwakilkan melalui bahasa tulis adapun dalam mengkaji makna dari tanda-tanda dan material tanda tersebut hingga muatan wacara yang ada dalam tanda itu serta sikap sosial terhadap dunia materialnya maka dipandang perlu untuk memahami secara geosemiotik hal ini juga untuk menemukan pemanan sosial atas tanda tersebut dan wujud teks dalam lanskap musik kemudian pragmatik terhadap lanskap musik yang ada dalam kegiatan budaya sosial masyarakat akan menyajikan makna sebagai sahas bagaimana yang dimaksud oleh penyaji informasi di ruang publik tersebut informasi tersebut dapat bersifat top-down maupun bottom-up untuk menjadi konsumsi publik karena memang menjadi bagian dari interaksi bahasa di ruang publik jadi ketika sifat informasi yang tersaji berupa top-down yang informasi dari atas atau dari informasi kebijakan pemerintah yang ditujukan terhadap masyarakat maka kalau Blomit menyebutkan bahwa komunikasi di ruang publik tidak terlepas dari komunikasi pada ranah kuasa yang juga bersifat sosio-linguistik dan dari berbagai suku kata atau struktur makna yang ada dalam lanskap musik tentunya harus dipahami secara semantik guna mengetahui makna atas kata atau kalimat tersebut berdasarkan strukturnya memahami makna dan arti dari lanskap musik yang ada di ruang publik secara pragmatik tersebut diperlukan penyajian dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya mana dari lanskap publik tersebut haruslah dibahas lebih luas karena memang itu walaupun sebuah kata terlebih ketika kita ketika kata tersebut berada dalam situasi publik yang berupa tulisan kemudian ruang terkait tentang ruang publik ini adalah ruang interaksi yang dapat dikatakan sebagai wujud aksi tidak tanduk sesuatu kelompok masyarakat dengan berbagai aktivitas di dalamnya seperti yang sudah ditekaskan di awal tadi jadi jika lihat secara teoritis kajian bahasa dalam sosial musik pada lanskap musik ini bergerak di antara dua bandul besar yakni sosial linguistik semantik sosial linguistik pragmatik pada tentara aspek pragmatik maka linguistik terapanya akan lebih mengaji tentang fenomena sosial kebahasan yang berupa tanda atau sain berwujud tulis dan nampak terlihat di ruang publik karena akan terjadi interaksi bahasa antara pembaca dan pembaca secara tidak langsung yang kemudian dapat disebut sebagai sosial musik intradisional metode penelitian saya desain penelitian saya ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumulkan yang merupakan perangkat teknik untuk menganalisis teks dari berbagai jenis seperti tema dan ide dasar dalam teks sebagai isi primer ini dalam Mayaring tahun 2000 jadi penelitian ini berpendekatan deskriptik dengan menggunakan perkawinan teori sosiologistik pragmatik dan semantik yang kemudian menjadi teori baru yang disebut dengan sosiopragma semantika kualitatif oleh diartikan sebagai metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah hidup atau sekelompok orang ini dianggap berasal dari kemanusiaan atau kemanusiaan nah sehingga pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merupakan suatu analisis yang mendalam dan juga melibatkan suatu jenis analis yang simpat komunikasi berupa teks tertulis wawancara fotografi dan juga yang lainnya mulai dari analisis dari isi objek yang menghasilkan data teks maupun penerjemahan terhadap penanda yang akan dianalisis untuk aspek fungsi sosialnya kemudian struktur teks fungsi kebahasaan yang menunjukkan variasi bahasa bentuk dan manasai yang diperoleh dari lanskap musik kemudian dan menik yang Terima kasih. 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 saja, karena pakai wifi yang sama itu ya, Pak Isna ini di pasca ini baik, kami undang Bapak Ibu untuk memberikan masukan atau pertanyaan atau tanggapan ada proposal yang disampaikan oleh Pak Isna ini tadi silakan angkat tangan menyampaikan halo, suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? bisa ya? bisa, Pak Pak bisa baik ada yang ingin bertanya? izin bertanya, Bapak memberi masukan, silakan silakan, Bu Nuria terima kasih belum, Pak terima kasih, Pak Mul Pak Isna ini meskipun software-nya tidak dibagi ke kami jadi, dari hasil menyimak tadi temanya kan tentang lanskap linguistik gitu ya mungkin yang pertama sebelum saran saya mungkin bertanya tadi dari penjelasan lanskap linguistik Malang, Kota Raya tadi itu dari pengantar kemudian fokus kemudian manfaat terutama ke manfaat praktis menurut saya manfaat praktis itu mungkin bisa dilihat lagi sendiri sama Pak Isna ini tadi itu lebih cocok untuk pengantar yang dimana Pak Isna ini itu melakukan penelitiannya itu berdasarkan ada hal yang harus dibenahi di lanskap linguistik Malang, Kota Raya itu karena tadi muncul apakah betul pemakaian bahasa Indonesia itu ada atau tidak sedangkan di pengantar sama fokusnya itu lebih ke menurut saya menambah referensi atau penganalisis saja ibaratnya memotret memotret lanskap-lanskap linguistik yang ada di Malang, Kota Raya kemudian dianalisis apakah betul seperti itu ya itu terus kemudian menurut saya dari semua penjelasan dari dari awal sampai akhir tadi itu butuh di dikelompokkan jadi lanskap linguistiknya itu tadi kan berhubungan dengan Malang, Kota Raya mungkin dikelompokkan yang resmi sama tidak resmi seperti itu karena nanti kalau misalnya resmi bahasanya di lanskap linguistik Malang itu saya yakin lanskap linguistiknya nanti akan sama dengan kota-kota lain dan tidak tidak akan banyak variasinya tapi kalau yang non formal mungkin baliho atau kegiatan atau event-event mungkin bahasa Malangnya itu akan keluar mungkin seperti itu Pak terima kasih terima kasih banyak ya baik silakan baiknya ini menanggapi terima kasih banyak Bu Nuria jadi disini nanti sebenarnya tadi saya menjelaskan tentang manfaat ya manfaat ya Bu Nuria jadi manfaat memang yang saya paparkan tadi itu ini nanti akan memberikan sebenarnya jawaban atas bagaimana sih sebenarnya penciri bahasa di ruang publik yang ada di Malang Raya jadi dari apa yang saya tangkap apa yang saya tangkap dari informasi di ruang publik yang ada di Malang Raya kemudian itu yang saya analisis berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi sehingga dari hasil analisis tersebut muncullah nanti sebenarnya yang pertama jawaban berupa karakteristik bahasa di ruang publik oleh masyarakat Malang Raya yang dapat dikaji dengan menggunakan sosiopragma semantika dan yang kedua masukan yang kedua terima kasih banyak untuk masukan Bu Nuria kami akan atau saya akan sesuaikan kembali dengan masukannya jika ada masukan lagi monggo Bapak Ibu sekalian terima kasih Bu Nuria ya sama-sama Pak Isneni eh tepik ingin monggo Pak Ingin Pak Ingin saya mau memasukkan tadi mau menanggapi Pak Ingin dulu Pak Pak Ingin Pak Isneni eh ini lama enggak dengar suaranya dengan Pak melihat pemaparan Pak Isneni yang ingin saya tanyakan adalah kata kerja analisisnya Pak Isneni seperti apa karena langskap lingistik ini kan bagian dari sosio-lingistik apakah langsung dikaitkan dengan teori sosio-pragma semantik atau nanti bukan terhadap sosio-lingistik atau ada batasan-batasan misalkan lingistik apa yang sangat dominan pada Malang Kota Raya mohon diperjelas begitu terima kasih terima kasih banyak Pak Ingin jadi nanti memang disini saya akan melakukan analisis dengan yang saya sebut tadi sosio-pragma semantika jadi melihat nanti dari aspek sosio-lingistik pragmatik dan semantiknya yang saya lihat dari aspek sosio-lingistik pragmatik dan semantiknya itu memang tidak tidak keseluruhannya tetapi misalnya kalau dari aspek makna sain misalnya yang berhubungan dengan onosmatika yang berhubungan dengan nama dan penamaan maka terbatas di aspek nama dan penamaan itu sehingga nanti untuk memahami tentang lanskap lingistik khususnya di Malang Raya untuk memahami dari aspek nama dan penamaan misalnya kenapa disebut nama Jalan Semeru misalnya dan untuk mengetahui tersebut dari lanskap lingistik nama Jalan Semeru itu maka dipahami atau dikaji dan di dipahami berdasarkan teori Sosio Pragma Semantika sehingga menjadi lebih praktis artinya tidak akan dilakukan lebih dalam tapi misalnya cukup dari aspek Sosio apa kalau itu berhubungan dengan nama Jalan maka cukup dilihat dari aspek makna sain yang berhubungan dengan onosmatikanya saja kira-kira begitu Pak Engkin terima kasih banyak salam baik Pak Ardi ini Arek Malang terima kasih Pak ini kemudian masukannya banyak seperti yang Pak yang disampaikan tadi saya di Malang mulai sampai usia 20 28 tahun 29 tahun setelah itu saya melihat di Malang itu banyak sekali banyak sekali barios barios yang sangat berkembang dan sangat berkuatif itu sangat mempengaruhi bentangan bahasa di sana Pak kemarin yang terbaru itu kan tragedikan juruan itu semuanya usut-tuntas semua bentangan bahasa usut-tuntas seperti itu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana bentangan bahasa yang Pak Isna ini gunakan ini kenapa Pak Isna ini hanya membataskan pada lokasi saja atau juga pada periodisasi waktu juga apakah Pak Isna ini memberikan babak oh usut-tuntasnya ini pada waktu tahun berapa seperti itu itu yang ingin saya tanyakan Pak Isna jadi saya tidak akan memberikan bentangan batas waktu sebenarnya jadi nanti yang akan saya gunakan adalah tadi saya sudah sampaikan di proposal saya misalnya bentangan bahasa yang bersifat top down yang bersifat top down itu bisa berupa misalnya papan pengumuman papan pengumuman kemudian reklame reklame atau informasi tapi itu penguatu apa informasi yang bersumber dari pemerintah kemudian kalau misalnya yang bottom up misalnya seperti nama topo kemudian tulisan-tulisan yang ditujukan misalnya hati-hati hati-hati di jalan ngebut benjut ya dilarang kencing kecuali anjing ada juga misalnya yang tertulis-tertulis di ruang publik seperti itu yang bersifat bottom up jadi saya tidak intinya saya tidak memberikan batasan waktu tapi berdasarkan kategori-kategori yang mewakili informasi yang mewakili tentang informasi yang ada di ruang publik terima kasih banyak Pak Ardi mungkin ada masukan Pak Ardi kalau masukan dari saya ya itu tadi Pak Isna ini mungkin ada ada apa namanya katasan waktunya juga jadi petangan saya ini selain mencerminkan lokasi juga mencerminkan waktu karena meskipun top down atau tadi informasi yang diberikan di Manang Raya itu sangat apa namanya sangat berbasis jadi bisa apa namanya bisa seperti yang kemarin yang tersebaru itu kelarangan memakan anjing ya itu itu top down banget itu kemudian tahun ini juga pasti ada ada apa namanya ada informasi apalagi yang top down kemudian nanti belum lagi saat mau pemilu sehingga mungkin yang Pak Isna ini di potret adalah di waktu memang kalau kalau memang penelitiannya tahun 2022 2023 ya sehingga nanti jadi penanda zaman atau memori penelitiannya Pak Isna ini berkait dengan yang lainnya tinggal seminar saja ini saya rasa baik ingin baik kalau kita lihat dari kelengkapannya proposalnya sudah cukup lengkap mulai nau buat sampai akhir sudah terisi semua gitu ya terpaksa semuanya mungkin ada beberapa hal yang perlu di pooles lagi gitu terutama kalau saya lihat dari pecakupannya biasanya secara umum landscape linguistik itu cukup ini cukup sempit lah bagi pada wilayah tertentu atau bahkan area tertentu gitu ya ini kan nalang raya jadi luas sekali gitu ya saya membayangkan betapa luasnya gitu kemudian kalau kita kaitkan dengan apakah itu top down dan bottom up tadi khususnya yang top down itu ya bisa jadi ini kalau berdasarkan uraian Aisna ini kan malang raya itu meliputi tiga kabupaten ya kabupaten malang kabupaten atau kota batu ya dan satunya mana itu Pak kota malang kota malang kota malang kabupaten malang gitu ya kota malang kabupaten malang dan kota batu dan kota batu jadi kalau top down ini kan mesti dalam apa ini ya dalam direk satu satu pemerintahan itu apakah dalam tiga kabupaten ini kalau dulukan residen apakah ini masih ada kesatuan di dalam katakanlah instruksi atau apa atau hanya dilihat dari apa dilihat dari sesuaian dengan undang-undang bahasa tadi kalau hanya dilihat dari sana saja ya bisa kalau dilihat dari perda barangkali perlu dipikirkan lagi apalagi yang kaitannya dengan ini tadi cakupannya yang begitu luas tadi kemudian perlu juga di ini untuk analisis tadi sudah ditandakan kita coba dole arti tadi ya jangan lupa engkin tadi kalau saya melihat memang antara variasi tadi misalkan variasi itu tadi apakah variasi yang dimasuk di sini bahasa HBC yang diperlukan atau tadi kan dilihat bisa mono atau bilimual atau multilingual itu ya apakah akan disoroti hanya penggunaan mono bidang bilimual kemudian tadi juga disebutkan media yang digunakan ada yang dalam bentuk mungkin banner ya ada yang bahkan santai sekarang itu dalam bentuk videotron dan sebagainya variasi itu mengarah kemudian kemudian jadi bisa variasi media atau variasi bahasa saja yang disoroti dan kemudian apakah variasi bahasa itu nanti analisisnya itu sampai pada kontestasi bahasa atau hanya sekedar memotret keberadaannya saja itu perlu dimantapkan lagi terutama kaitannya dengan teori yang akan dipakai untuk menganalisis karya belimia kemudian bentuk makna dan fungsi tadi katakanlah kalau nasmato dikatakan cenderung pada penggunaan nama-nama jalan nama gedung tapi kalau berkaitan dengan pembawaan dan sebagainya barangkali apakah juga termasuk jadi ini memang analisnya perlu di mungkin nanti perlu ada pengklasifikasian yang lebih jelas sehingga akan mudah di dalam analisisnya di bagian akhir tadi sampai pada ada yang seperti yang disampaikan sampai dalam bentuk paragraf atau bab sehingga bayangan saya ini nanti wujudnya bahasa publik seperti apa itu terterang saya beberapa kali meneliti ini dan saya mengambil yang ini menghindari kerumitan sebenarnya jadi kapan hari saya sebutkan aksesua itu fokus katakanlah memotret bahasa publik di di combang itu ternyata begitu luas ya akhirnya saya harapkan fokus pada representasi ini representasi bahasa publik di ruang ini di ruang publik sebagai ini di jombang sebagai kota santri gitu jadi yang saya minta motret itu ya hanya bahasa-bahasa yang mengarah pada kota santri itu saja karena ketika kita ambil semua itu memang kajiannya jadi begitu banyak ini ya teori yang dipakai dan begitu memakan waktu gitu ya kebetulan tahun ini saya juga dapat dana saya punya bayangan gini tahun ini saya dapat dana tapi saya fokuskan pada sama juga di kersih ini ya di kersih sebagai umi wali ini saya potret begitu jadi yang saya ambil itu hanya ini bahasa publik yang berkaitan dengan kersih sebagai kota wali jadi untuk bahasa-bahasa yang lain katakanlah bahasa untuk komersial dan sebagainya itu tidak saya lihat nah ketika saya ambil fokus pada papanama religi ternyata sangat tidak mewakili dia yang ada di kersih itu jadi menurut saya seandainya saja saya seorang kepati kersih ingin memoles kersih itu sebagai bumi wali itu mestinya begitu masuk itu kelihatan oh ini kersih bagai bumi wali yang saya cari itu susah sekali begitu minimnya gitu ya kata-kata atau apapun lah ya apalagi nama-nama papanama religi sangat sedikit semoga saya jangan dipakai ini tidak kesulitan ketika mengambil ini gitu ya karena yang diambil begitu luas ya dan ini juga tidak mengambil pada bahasa publik tertentu gitu ya jadi namun sisi lain pasti nanti ada tantangan tantangan yang yang berbeda ketika kita ambil satu sisi saja tentu akan lebih baik tapi kesulitanya data yang kita peroleh itu tidak mudah gitu ya bahkan bisa jadi nanti rekomendasinya ya justru ini kalau pemerintah kresi itu ingin memoles kotanya sebagai bumi wali harusnya ya setiap jalan pertama itu ada tulisan apa gitu ya ya menceritkan mungkin memang kresi itu sebagai minimali misalkan begitu kadangkali nanti akan ada rekomendasi jadi kalau kita lihat dari beberapa penelitian memang sering penelitian tentu tentu bahkan ya tidak pada wilayah yang jalan tertentu jadi ini perlu dipertimbangkan lagi ya bahasnya ini tapi kalau punya dekat dan sudah pertimbangan yang matang memang sebaiknya diambil secara luas begini ya tidak apa-apa dia akan bisa temuan yang berbeda dari penelitian perintian dari sisi penggunaan teori tadi juga perlu dipastikan itu ya misalkan penggunaan teori untuk tadi sebenarnya tadi sudah di ini ketika pada fokus pertama untuk fokus kedua itu pakai teori apa fokus ketiga apa itu sudah jelas sebenarnya teori yang dipakai tetapi saya membayangkan datanya itu nanti pergi itu banyak variasinya sehingga masih dalam pikiran saya masih pertanyaan juga bisa jadi kalau memang tidak dikelaskasikan datanya maka ketikanya akan dipakai ini ini perlu yang supaya ketampak lebih rigid lagi kalau boleh menyarankan kemudian ini tadi saya coba untuk SD turnitin ini besar sekali ini tinggi sekali sembar itu apakah dulu pernah punya tulisan pakai tulisan yang lama dipakai ikan izin ya kemarin memang saya sempat mengirim juga bagian pengecekan pelagian di UNESA memang kendala saya disitu karena dulu waktu di mata kuliah proposa mata kuliah MKPD di MKPD 1 kalau tidak salah memang ini dikumpulkan kemudian dulu di unggah di Vinesa dan di teks teritinya juga oleh dosen kata kuliah waktu itu sehingga sampai sepuluh kasih karena masih status masih terdetek di UNESA repository 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 repositori saya biasanya juga selalu ngecek ini lalu ngecek tugas-tugas itu tetapi mesti saya buat no repository kalau repository ini jadi saya cek ini sampai 93 dan sebagian besar ini perlu dilancat supaya tidak tidak ada kendala nantinya baik ini karena bagaimana penjukan nanti kalau mau ngacu untuk seminar mesti akan dicat ini ada izin bapak barangkali ada arahan petunjuk yang harus saya lakukan untuk ini apakah harus mengonfirmasi dosen yang bersangkutan yang barangkali mungkin dulu pernah menunggah atau harus meng prosporasi ulang karena memang ini tugas MKPD waktu misi yang proposal dulu waktu MKPD 2 dengan saya itu sempat juga saya lihat kalau misalnya tetapi mesti kalau saya tidak tahu untuk yang lain atau belum ini kalau belum di jurnal misalnya kemungkinan tidak belum kalau belum berarti bisa jadi yang lakukan tes turnitin kemarin itu lupa nomor belinya itu jadi kalau terrepository ya minta bantuan atau apakah ini ya nanti minta bantuan ke siapa ya lupa tanya ke Pak ini sekarang masih di STP itu Pak Fendi ya betul Pak Fendi memang mengejak coba ditanyakan ke Pak Fendi Indonesia juga saya lihat di UNESA 51% jadi yang dari UNESA nya saja 91% yang dua dari yang lain itu coba di saya pikir ini dengan masukkan masukkan tadi dengan dipoles lagi Sini bisa menuju sebenarnya proposal ya tetapi nanti sampai ujian terakhir pun selalu ada masukkan kalau masih banyak ingin dipertimbangkan sampai sempurna betul barangkali ya itu setelah ujian saja sekarang maju ya semoga Pak terakhir terakhir ikuti perkulian ini dan semoga berakhirnya perkulian ini semua sudah maju ujian proposal sehingga untuk langkah selanjutnya akan lebih dekat lagi saya yakin kalau melihat dari wajah-wajahnya masih mudah-mudahan semua, masih semangat semua angkatan ini luar biasa ya bantar semoga saja ya selamat untuk semuanya dan mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya saya akhiri, selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih